Hei semua, sewaktu kita anak-anak kita selalu menonton film kartun di televisi, membaca komik, dan main video game. Hal tersebut membuat kita sering membayangkan diri kita ini menjadi superhero. Namun khayalan tentang kemampuan superhero ini juga memudar seiring dengan dewasanya diri kita, tapi kadang ada juga orang dewasa yang masih bermimpi untuk memiliki kekuatan superhero itu. Ternyata sekarang dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, ada beberapa penemuan alat canggih yang dapat membuat mimpi tersebut menjadi kenyataan. Alat apa saja kayak itu? Berikut ini adalah gajah canggih yang bisa bikin kalian menjadi superhero. Lengan Robot Dr. Octopus Ada seorang remaja asal Amerika Serikat yang bernama Eric Finman yang menciptakan lengan robot mekanik yang mirip seperti Dr. Octopus. Finman membuat lengan mekanik itu untuk seorang penggemar komik Marvel yang bernama Aristo Mehan yang mengidap sindrom hipermobilitas. Eric Finman adalah seorang miliarder bitcoin termuda yang sangat sukses. Lengan robot ciptaan Finman tersebut terdiri dari 4 tentakel yang dapat bergerak secara fleksibel. Keempatnya dikendalikan oleh mikrokontroller yang dipasang di belakang dan dikerakan oleh 8 servomotor. Saat ini prototipe lengan Dr. Octopus ini baru mampu mengangkat benda ringan. Namun suatu saat dengan penyempurnaan dan modifikasi lebih lanjut, lengan robot ini nantinya pasti akan mampu mengangkat benda seberat mobil dan dapat diaplikasikan di berbagai industri. Kang Go Jam Sepatu asal Swiss yang bernama Kang Go Jam ini dirancang untuk membuat nyaman penggunanya ketika lari kecil mengelilingi kompleks. Pada alas sepatu ditempel begas unik yang berbentuk elips yang sangat lentur seperti roda yang menempel pada sepatu roda. Begas elips ini mempermudah pemakainya ketika berlari, sehingga tiap bentakan larinya menjadi lebih ringan seperti naik trampolin. Ekor Robot Arquik Baru-baru ini tepatnya di negeri Sakura yaitu Jepang sedang uji coba terobosan terbaru untuk membantu para lansia supaya bisa berjalan dengan mudah yaitu dengan membuat ekor robot yang bernama Arquik ini. Arquik ini berwarna abu-abu berukuran 1 meter dan bentuknya ini meniru ekor cerita dan hewan lainnya yang menggunakan ekor untuk menjaga keseimbangan mereka saat berlari dan juga memanjat. Ekor robot ini dibuat karena banyaknya lansia di Jepang yang mengalami permasalahan keseimbangan tubuh. Selain itu, ekor ini juga bertujuan agar menjaga populasi yang menua agar tetap aktif dan juga produktif. Ekor robot ini menggunakan 4 otot buatan dan kompresi udara untuk bisa bergerak dalam 8 arah. Namun untuk sementara ini, Arquik ini masih dalam bentuk prototipe dan tim peneliti masih mencari cara agar Arquik ini bisa lebih fleksibel dalam pemakaiannya. Light Saber Light Saber adalah pedang kendalan di Star Wars yang bercahaya. Warna dari tiap-tiap Light Saber pun juga berbeda-beda. Banyak sekali perusahaan yang membuat replika dari pedang laser ini. Namun kebanyakan, pedang replika tersebut terbuat dari plastik dan mengeluarkan warna dari lampu. Berbeda dengan Light Saber buatan Hacksmith yang dinamakan Proto Saber ini. Proto Saber ini mempunyai kekuatan yang hampir sama dengan aslinya. Proto Saber mempunyai kabel yang menghubungkan pedang dengan sebuah kotak yang berfungsi sebagai sumber tenaga. Pedang tersebut bisa mengeluarkan panas dan senjata ini berwarna merah yang berasal dari panasnya. Orang yang menggunakannya harus menggunakan kacamata khusus untuk keamanan. Dan pedang ini jelas bukan untuk mainan dan hanya boleh digunakan oleh para profesional saja. Jazz Anti Peluru Sebuah industri garmen di Kanada menciptakan jazz anti peluru persis seperti di film-film. Baju anti peluru ini tidak lagi berbentuk seperti rompi dan memiliki bobot yang sangat berat. Garrison Bespoke adalah perusahaan pembuat jazz anti peluru ini. Perusahaan ini mendesain baju anti peluru tersebut berupa jazz yang sangat casual. Jazz tersebut berbahan dasar dari material spesial yang 30 kali lebih kuat daripada baja dan 50% lebih ringan daripada kevlar. Jazz ini menggunakan kain nanotube dengan karbon khusus yang sangat lembut. Namun kain ini menjadi keras ketika dihantam oleh peluru. Perusahaan garmen ini juga bekerjasama dengan angkatan khusus Amerika Serikat untuk mengembangkan baju anti peluru ini. Untuk membuktikannya, perusahaan ini juga mengujinya langsung di ruang tembak. Dan terbukti jazz elegan anti peluru ini mampu menahan peluru kali ber-22 dan juga 40. Argus II Argus II adalah mata bionik yang merupakan retina buatan untuk memberi visi terbatas bagi para tunanetra jenis tertentu. Mata bionik ini akan digunakan seperti kacamata yang dilengkapi dengan kamera video. Gambar visual yang ditangkap nantinya akan ditransmisikan ke implant elektroda yang ada di mata. Nantinya sinyal akan melewati retina mata yang rusak dan langsung menuju otak untuk diproses. Selama uji coba-nya, perangkat ini memungkinkan penderita kebutaan melihat kontur wajah seseorang, melihat kontras antar pinggir jalan, serta membedakan huruf besar dan juga kecil. Mata bionik Argus II ini tersedia di beberapa rumah sakit di Amerika Serikat. Dan harganya juga masih tergolong sangat mahal yaitu 100 ribu USD atau sekitar 1,4 miliar rupiah per unitnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini. Oke, sekian dan terima kasih.